Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah diakui pelaku usaha hotel dan restoran akan semakin memperburuk kondisi bisnis pariwisata di tahun 2021. Pasalnya situasi pandemi yang telah berjalan 11 bulan ini belum tertangani dengan baik sehingga pelaku usaha belum mampu untuk recovery. Kalangan pelaku usaha restoran dan hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menilai pemberlakuan PPKM atau PSBB super ketat akan mempersulit bisnis perhotelan dan restoran. Apalagi khusus untuk wilayah Provinsi Bali yang notabene-nya destinasi pariwisata unggulan. Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mulai diterapkan 11 Januari mendatang akan semakin menyulitkan pelaku usaha wisata untuk melakukan recovery industri. Di sisi lain kebijakan PPKM wilayah Jawa dan Bali ini dapat menurunkan tingkat wisatawan yang sebelumnya pada akhir tahun 2020 sudah mulai berangsur-angsur kembali ramai. Kalau sekarang, ini kan sudah masuk bulan ke-11, saya sampaikan sekali lagi bahwa sektor pariwisata itu pasti menjadi sektor yang sangat bertentangan dengan segala kebutuhan untuk menanggulani masalah COVID-19. Otomatis kalau sudah 11 bulan, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tentu kondisinya akan lebih buruk dibandingkan. Pemirsa di tengah pandemi ini, pemerintah telah menyerahkan 2 bulan, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. 2.929 SK hutan sosial di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya, Ucai Jedang.